Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mukomuko mempersiapkan logistik yang akan digunakan pada pemilu 14 Februari 2024. Ribuan logistik sudah disusun dan dilipat, kemudian akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara atau TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan proses pelipatan surat suara, baik itu surat suara untuk pemilihan presiden, surat suara DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kabupaten dan Kota untuk pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Untuk memastikan persiapan pendistribusian surat suara, pihak KPU Mukomuko melaksanakan pengesetan serta pengecekan terhadap pengepakan logistik di tingkat gudang penyimpanan logistik dengan melibatkan anggota PPS dan PPK di empat kecamatan. PLH Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, Epra Budiman, mengungkapkan, pengepakan dilakukan di gudang penyimpanan logistik tersebut sudah selesai belum ditemukan adanya kendala. Terkait dengan pendistribusian logistik di masing-masing tempat pemungutan suara, pihaknya akan segera mengirim biasanya sehari atau dua hari sebelum pemilihan. Tim Liputan, TPR Bengkulu melaporkan.